Intro Selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam program Membaca Alkitab Bersama. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan atas hidup kami. Kasih pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami yang luar biasa Tuhan. Dan juga penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang pagi hingga malam hari ini dengan segala aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Gimana kami boleh membaca bersama kebenaran firmanu. Ajar kami dan mampukan kami Tuhan untuk dapat kami mengerti, memahami, serta melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga saudari Kaisya yang akan menyampaikan firmanu, yang akan mengulas firmanmu. Firmanmu, biarlah menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kami. Inilah doa sembahyang kami Bapak, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema membaca Alkitab malam hari ini adalah serangan musuh. Yang terambil dari Masmur 54 ayat 1 sampai Masmur 56 ayat 14. Yang nantinya akan diulas oleh saudari Kaisya. Mari kita membaca. Masmur 54 ayat 1. Doa dalam menghadapi musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajian pengajaran Daud. Ketika orang Sivi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebat orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati, aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandangi musuhku. Ayat 55, doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang hasil. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh. Dan bermalam di padang gurun. Setelah aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka. Kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang merencela aku, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik. Dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramean. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan adalah kediaman mereka. Ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan amat dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayan sejak purba kala. Karena mereka tidak berubah. Dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengajukan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega. Tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak. Tetapi semuanya adalah padang terhumus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjemur-rumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang yang mempenumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Masmur 56 Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di gad. Kasianilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-ginjak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteruk-seteruku menginjak-ginjak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firmanya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. mereka senantiasa mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu ya Allah. Sengsaraku engkau lah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka almusuku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah, firmannya ku puji. Kepada Tuhan, firmannya ku puji. Kepada Allah, aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah, akan kulaksanakan. Dan korupan syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah, dalam cahaya kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagalam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Seringkali percaya kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya membuat hidup kita lebih baik. Kita tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang benar. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan menolong setiap kita. Namun terkadang melakukan perintah Tuhan malah menimbulkan masalah. Salah satu dari masalah terbesar yaitu adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah ketika kita berdiri untuk menyatakan kebenaran dan berada di jalan Tuhan. Namun akhirnya berujung pada serangan dari orang-orang yang melawan Tuhan dan para pengikutnya. Bapak-Ibu Daud mengetahui semua tentang penganiayaan. Meskipun Tuhan menginginkan akan dirinya untuk menjadi seorang Raja Israel. Daud terus menghadapi penganiayaan dari musuh-musuhnya. Perjanjian lama memuat banyak contoh saat Daud hampir tidak berhasil lolos hidup-hidup. Di saat-saat seperti ini, Daud merasa sedih, kesepian, marah. Terkadang Daud juga berteriak kepada Tuhan. Menanyakan Tuhan mengapa meninggalkannya. Dalam Masmur 54, etnya yang kelima, Daud menggambarkan dilema pada dirinya sebagai berikut. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Bapak-Ibu namun Daud tidak menyerah untuk melakukan misinya atau juga akan Tuhannya. Meskipun ia menerima serangan-serangan yang mematikan dari musuhnya, ia tidak pernah berpaling dari Tuhan. Ia tetap memohon perlindungan dan keadilan Tuhan. Bapak-Ibu kita pun juga dapat bergantung kepada Tuhan ketika kita berbicara di depan umum atas nama Tuhan atau ketika menghadapi penganyayaan dari orang-orang di sekitar kita. Kita dapat memanggil Tuhan dan memintanya untuk melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pembacaan dan perlindungan firman pada malam hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa ketika kami mengikut Tuhan, maka jalan kami tidak selalu mudah. Kadang kami diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau, orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran kami, dan itu kadang bisa membuat kami mundur. Itu semua bisa membuat kami takut dan goyah. Namun Tuhan kami tahu pada saat seperti itulah, maka kami harus datang kepada Tuhan. Engkau adalah tempat di mana kami berlari, Engkau adalah tempat di mana kami mengadu. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Dan Tuhan pun juga akan melindungi kami dari orang-orang di luar sana yang berniat jahat. Kami percaya Tuhan ketika kami berdiri, menyatakan kebenaran, Tuhan akan beserta dengan kami dan menolong setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi kami akan beristirahat, pun kami juga ada yang masih akan melanjutkan pekerjaan. Tuhan tolong setiap kami, beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, dan juga melindungi dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan kebenaran, meski tidak mudah. God bless you. Bapak-Ibu Saudara, selamat malam dan selamat beristirahat.